Intro Galo itu sering terjadi di masyarakat Terutama masyarakat-masyarakat yang zaman saat ini, zaman sekarang Karena galo itu sangat mempengaruhi dengan mood, emosi, perasaan, pikiran, dan lain-lain Apalagi secara ilmiah itu ada namanya seasonal affective disorder Dimana affective itu menunjukkan ada kondisi-kondisi mood, ada pengaruh-pengaruh mood, dan lain-lain Dan pengaruh mood ini juga dipengaruhi oleh masalah musim, masalah kondisi saat ini, kondisi lingkungan, dan lain-lain Jadi galo itu sangat mengarah kepada kondisi-kondisi perilaku klien saat ini Lalu galo ini pun juga akan mengalami masalah-masalah yang akan berat apabila tidak ditangani dengan baik Tidak menjadi penanganan pengobatan yang baik akan menjadi ke arah depresi Dan itu sangat berbahaya bagi orang-orang yang mengalami kegalauan yang mengakibatkan depresi Bahkan kondisi depresi ini, ini bila dibiarkan lagi akan bisa menyebabkan berhalusinasi Bahkan ujung-ujungnya bisa melakukan susah atau bunuh diri Nah fakta mitos kali ini Ayo Hidup Ciatlus akan membahas galau Yang pertama, katanya galau adalah penyakit kejiwaan Itu fakta atau mitos? Ya itu mitos, namun juga bisa menjadi suatu fakta pada saat galau itu dibiarkan Dan akhirnya ujung-ujungnya menjadi suatu depresi Karena umumnya orang galau itu adalah pada saat dia titik-titik kebingungan dan lain-lain Yang dia bingung untuk melakukan apapun gitu Jadi kadang-kadang disertai dengan depresi Dan depresi itu ujung-ujungnya adalah mereka merasa tidak ada tenaga Tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, merasa dirinya tidak berharga dan lain-lain Dan itulah yang ujung-ujungnya bisa menjadi masalah dengan depresinya itu Pemirsa, Anda merasa senang saat matahari cerah menyapa Dan mungkin berganti sedih kala awan berubah mendung dan hujan Nah kenapa ya? Apakah perubahan cuaca juga bisa merubah suasana hati? Itu fakta atau mitos? Fakta, karena ada beberapa kasus juga yang kita sebut namakan seasonal affective disorder Itu adalah gangguan-gangguan yang salah satu ciri dari depresi Tapi lebih mengarah kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah musim Dan biasanya terjadi pada negara-negara yang mempunyai 4 musim Biasanya yang kegalauan ini terjadi pada masyarakat yang musim-musim Seperti musim-musim gugur atau musim-musim dingin Dan itu mempengaruhi hormonal mereka Tidur merupakan kebutuhan utama manusia Fungsinya agar sel dalam tubuh bisa bekerja dengan baik Meningkatkan sistem imun dan pastinya Terhindar dari sejumlah penyakit mematikan Seperti diabetes, jantung, ataupun struk Pemirsa, maka sebaiknya Anda hindari stres dan galau Agar kebutuhan tidur Anda tercukupi Karena katanya galau bisa menyebabkan penurunan kualitas tidur atau insomnia Ya fakta, jadi kadang-kadang galau itu Itu bisa membuat orang itu jadi insomnia atau tidak bisa tidur Karena banyak yang dipikirkan Banyak pikirannya itu bisa kemana-mana Terbayang macam-macam Akhirnya tidur pun jadi berkurang Karena ada masalah dari moodnya Karena tidak nyaman dengan kondisinya saat ini Atau merasa tadi rendah diri, tidak percaya diri dan lain-lain Itu yang bisa menyebabkan insomnia Fakta mitos selanjutnya Wanita lebih banyak mengalami kegalauan dibanding pria Nah itu benar gak ya? Itu fakta Tapi sebenarnya galau itu tidak hanya mengenai wanita Tapi pria pun juga bisa mengenai kegalauan ini Namun memang wanita lebih banyak mengalami kegalauan Itu kira-kira sekitar 4 sampai atau 5 kali dibanding pria Dia mengalami kegalauan yang mungkin banyak faktor Ada masalah hormonal, masalah perasaan, dan lain-lain Pemirsa memang paling gak asik ya berurusan dengan orang galau Kalau tidak bisa mengelola emosi Salah ngomong sedikit bisa bikin nangis Apalagi kalau Anda membuka kenangan lama Yang dianggap tak menyenangkan Nah saat galau ada juga loh orang yang gampang emosi Tapi itu termasuk galau bukan ya? Ya itu fakta Jadi galau atau depresi itu tidak hanya orang itu Seperti mengurung diri di kamar Tidak mau kemana-mana Bahkan orang depresi ataupun galau Itu bisa mengeluapkan emosinya secara berlebihan Bisa marah dan lain-lain Jadi bukan berarti orang galau atau orang depresi itu Dia orangnya diem, termenung, dan lain-lain Jadi kemarahan itu bisa ditimbulkan karena tadi Ada rasa percaya dirinya yang tidak apa Yang tidak terkeluarkan, tidak tersalurkan Lalu adanya keinginan, minatnya dia yang tidak bisa dilepaskan Ini menyebabkan dia emosinya disalurkan ke macam-macam Dan bisa berlebihan dan lain-lain Masalah datang silih berganti Dan bila fase galau tak bisa Anda hadapi Bisa berujung frustasi hingga tak sedikit Yang memutuskan untuk bunuh diri Pemirsa mesti galau biasanya hilang dengan sendirinya Tak sedikit yang mengambil jalan mengkonsumsi obat antidepresan Karena dianggap bisa menurunkan tingkat kegalauan Hmm, itu fakta atau mitos? Ya, itu fakta antidepresan Karena tujuan antidepresan itu kan untuk Menghilangkan depresi atau mengurangi depresi Apabila galau itu sudah mendekati ke arah depresi Memang sebaiknya diberikan farmakoterapi Seperti antidepresan Minimal untuk mengurangi masalahnya dia Mengurangi pikirannya dia Yang merasa dirinya kurang berharga Merasa dirinya yang hampa dan lain-lain Dan itu kadang-kadang sangat juga diperlukan Untuk pemberian obat-obat antidepresan seperti itu Terima kasih telah menonton!